Di bagian video ini saya ingin memerinci dua hal yaitu bagian atas adalah simulasi biaya pembangunan sedangkan bagian bawah adalah simulasi biaya jasa perencanaan. Jadi biaya jasa perencanaan didasarkan atas biaya pembangunannya karena menggunakan metode persentase terhadap atau persentase X persentasenya kali total biaya pembangunan. Jadi tidak berdasarkan metode tersegi. Nah, saya mulai di bagian atas dulu tentang simulasi biaya pembangunan jika nantinya ada perencanaan didasar, ada pembangunan didasar, 1, 2, 3, plus dat dan atap kombinasi. Angka awal itu ya, angka awal yang saya gunakan kasar-kasar dulu aja misalnya 4,5 M sebagai sampel ya. Maka jika seperti itu biaya jasa perencanaannya adalah 2% x 4,5 M sebesar sama dengan sebesar 90 juta rupiah. Nah, urayan dari 90 juta rupiah itu untuk apa saja? Dari dua, yaitu layanan umat sektur dan layanan khusus. Di sini memang sebagian besar arsitek dan di bawahnya ada ahli struktur, ahli MEP, ahli interior, taman dan gratis. Nah, bobot-bobotnya di sini ya, bobot-bobotnya kalau untuk yang konsep dan praktisnya 22,5 juta, ini 18 juta, ini 13 juta, nah untuk struktur dan masing-masing yang sudah tertera di sini, kalian bisa pelajari mana yang kira-kira memang dibutuhkan dan mana yang tidak. Nah, tapi saya sampaikan menyeluruh saja, menyeluruh, tapi mana yang dirasa butuh, mana yang tidak, silahkan. Nah, oh ya, penjelasan untuk berapa sih, berapa lama ya, durasi pengerjaan menurut saya, seandainya optimalnya diperkirakan mengalami waktu 12 bulan ya pembangunan, seandainya sekalanya sepatunya lancar gitu ya, 12 bulan maka ya ini ada pengawasan terkala, ada gambar berjalan gitu ya, itu ya berlangsung ya selama 12 bulan plus gitu ya, plus perencanaan sebelum konstruksi mulai gitu. Jadi, total biaya sekian ini tidak, tidak dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Nah, nanti detail pentahapan pembayarannya ada tersendiri. Demikian, simulasi biaya pembangunan dan simulasi biaya-biaya perencanaan. Semoga bisa menjelaskan.